Halo guys, di kesempatan kali ini, Bang Ali akan membahas kelanjutan Manga Crow 02, episode 11, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sin meneruskan kejadian Chuta sehabis mengamuk, sambil menunjukkan jati dirinya sebagai siswa suzuran. Mitsu terlihat kesal, karena Takamura berhasil ditumbangkan oleh Chuta. Meskipun Chuta berlumuran darah di wajahnya, Chuta masih saja mengamuk dan ingin meneruskan adu jotosnya melawan pasukan aliansi Nanamori. Genji menyadari, meskipun semangat tempur Chuta masih membara, tapi Chuta terlihat jelas, mulai kehilangan kesadarannya. Genji pun memperingati Chuta, bahwa Mitsu sedang mengincarnya. Dan benar saja, tanpa Chuta sadari, Mitsu sudah berada di dekatnya dan langsung memberikan bogem super kuatnya, sehingga Chuta ambruk lagi dan templar lagi. Genji merasa marah dan kesal, karena ia belum diberi kesempatan lagi, untuk bertarung dengan Mitsu. Sedangkan Mitsu merasa, bahwa Chuta bukan apa-apa baginya. Genji dan Kuga pun berteriak bersamaan, karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu ingin berduel dengan orang terkuat di SM, Atakia. Yaitu Mitsu. Namun Kuga dan Genji kembali adu bacot. Karena mereka punya tujuan yang sama, Genji masih keke ingin melawan Mitsu, karena Genji belum sempat melawan Mitsu secara serius. Sedangkan Kuga, ia ingin sekali membalaskan dendamnya kepada Mitsu. Genji menyindir Kuga, sekaligus beralasan, jika ia lebih pantas melawan Mitsu, karena Genji lebih kuat dari Kuga, karena Genji sudah pernah mengalahkan Kuga sebelumnya. Sedangkan Kuga, ia masih ngeyel dengan alasan ingin balas dendamnya. Ebihara yang sudah kepalang gondok, kepada Kuga, ia pun langsung mengambil kesempatan untuk menyerang Kuga. Meskipun Genji dan Kuga masih saja adu bacot, tapi mereka berhasil dengan mudahnya menghindari serangan Ebihara. Namun Ebihara tak menyerah, ia pun melayangkan pukulannya kembali ke arah Kuga, alangkah kagetnya Ebihara, bahwa pukulannya dapat ditahan dengan mudah oleh Kuga. Kuga pun mempertanyakan, kenapa Ebihara ingin sekali menyingkirkan Kuga dari Kawada. Ebihara beralasan, bahwa Kuga tak bisa lagi seenaknya di Kawada, Kuga juga menjadi ancaman bagi Ebihara, untuk kesatuan pemimpin di SMA Kawada. Para senior Kawada pun, sependapat dengan Ebihara, karena bagi mereka, Kuga adalah penghalang bagi mereka, jadi mereka tak butuh lagi kehadiran Kuga di SMA Kawada. Genji yang menyadari, ada masalah pribadi antara Kuga dan murid di sekolahnya, ia pun bergegas pergi menghampiri Mitsu. Namun Genji dihadang oleh bawahan Mitsu. Namun bukan Genji namanya, jika hanya dua murid Takiya, bukanlah masalah baginya. Genji pun berhasil menumbangkan keduanya secara easy, dan akhirnya Genji dapat berhadapan langsung dengan orang terkuat di aliansi Nanamori. Kuga yang menyadari, bahwa ia sudah tak memiliki kesempatan dengan Mitsu lagi, ia pun mulai fokus kepada Ebihara. Ebihara pun, langsung menyerang Kuga, lagi-lagi Kuga dapat menghindarinya. Namun Ebihara tak menyerah, di serangan yang kedua, Ebihara berhasil meninju perut Kuga. Bawahan Ebihara pun, tak menyianyiakan kesempatan, mereka pun kembali ngeroyok Kuga. Ebihara langsung menendang Kuga, dan menghina Kuga, bahwa dia hanyalah orang buangan di Kawada. Kuga tersadar, bahwa ia dalam kondisi tersudutkan kembali, oleh seniornya sendiri. Sehingga membuat mental Kuga kembali ngedon. Kuga pun kembali di kroyok seniornya. Namun, saat salah satu tangan seniornya tepat di depan muka Kuga, ia pun kepikiran ide gila, ia pun menggigit tangan seniornya. Saat salah satu bawahan Ebihara ini menjerit kesakitan, Bawahan Ebihara yang lainnya pun, mencoba membantu melepaskan gigitan Kuga. Namun alangkah malangnya ia, ia malah digigit dagunya oleh Kuga, sampai menjerit minta ampun. Saat Kuga melihat ada celah untuk menyerang balik, ia pun menyerang kedua seniornya sampai mereka templar. Dan akhirnya, Kuga dapat berhadapan secara langsung, satu persus satu dengan Ebihara. Ebihara dengan penuh semangat, ia akan menyerang kembali Kuga. Namun bagi Kuga, inilah momen balas dendam. Sebelum Ebihara dapat menyerang Kuga, Kuga sudah menendang kepala Ebihara terlebih dahulu. Oke gengs, mungkin cukup sekian di pembahasan kali ini. Jangan lupa, like, komen dan subscribe-nya. Terima kasih Bang Ali ucapkan dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.